Halo BDKers Nama Kombes Vaisal Ramadhani sedang menjadi serotan karena keberhasilannya dalam menghadapi aksi kejahatan kelompok kriminalitas bersenjata di Papua Ternyata ia memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus yang disebabkan oleh aksi meresahkan KKB Papua Lantai seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar Kombes Pol Dr. Vaisal Ramadhani Esos SIKMH merupakan perwira menengah Polri kelahiran 4 Oktober 1974 Vaisal adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 dan memiliki segudang pengalaman di bidang reserse Selain menampu pendidikan di Akademi Kepolisian, Kombes Vaisal juga melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Sekolah Staff dan Pimpinan Polri, Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi Polri dan Universitas Indonesia Selama puluhan tahun berkarir di instansi kepolisian, Kombes Vaisal pernah menduduki berbagai jabatan dengan jenjang karir yang cemerlak Pada tahun 1998, Kombes Vaisal bertugas sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sarolangon Bangku Lalu di tahun 2005, ia menjadi Kepala Satuan Serse Polres Lampung Utara Empat tahun kemudian, jabatannya naik menjadi Wakil Kepala Polres Wai Kanan Lalu naik lagi menjadi Kepala Polres Tolitoli Polda Sulawesi Tengah Tahun 2017, Kombes Vaisal berpindah tugas ke Depok sebagai Wakil Kepala Polres Kota Depok Selanjutnya ditugaskan sebagai analis kebijakan media bidang sespimen sespim lemdiklat polri Berlanjut di tahun 2020, pria berusia 48 tahun ini mengembang tugas sebagai kabak infotek rojian bank lemdiklat polri Kemudian berpindah tugas ke Papua sebagai direskrimum Polda, Papua Lalu sejak 27 Maret 2023, Kombes Vaisal mengembang amanat sebagai Widya Suara Kepolisian Madya TK1 Sespim T Sespim Lemdiklat Polri Seri dan perjalan karirnya sejumlah operasi telah dilalui oleh Kombes Vaisal, khususnya di Papua Di antaranya, Kaset Ops Bin Mas Noken, Papua di tahun 2019 Kepala Satuan Tugas Gakum Satgas Nemangkawi, Papua di tahun 2021 Waka Ops 2 Satgas Damai Kartens, Papua di tahun 2022 Dan Kepala Ops Satgas Damai Kartens, Papua di tahun 2023 Mengabdi selama puluhan tahun tak hanya menambah kemampuan dan pengalaman tugas Melainkan juga pundi-pundi rupiah Dilansir dari laman LHKPN, Kombes Vaisal Ramadhani memiliki sejumlah harta kekayaan Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan pribadi, serta kas dan setara kas Tanah dan bangunan milik Kombes Vaisal tersebar di dua kota, yakni Bandar Lampung dan Tangrak Di Bandar Lampung, tanah dan bangunan miliknya senilai 100 juta rupiah Sementara yang berada di Tangerang senilai 2 miliar rupiah Kemudian kendaraan pribadi Kombes Vaisal terdiri dari satu unit mobil dan dua unit motor Kendaraan roda dua miliknya, yakni motor Piaggio Vespa senilai 30 juta rupiah Dan motor Vespa Spring A150TFT senilai 65 juta rupiah Lalu kendaraan roda empat miliknya adalah mobil Toyota Innova Venturer senilai 300 juta rupiah Terakhir, harta berupa kas dan setara kas milik Kombes Vaisal senilai 267,5 juta rupiah Dengan ini, keseluruhan nilai harta kekayaan Kombes Vaisal Ramadhani adalah 2,7 miliar rupiah Menjabat sebagai Kepala Operasi Damai Kartes, Kombes Vaisal Ramadhani mengerahkan pasukan Untuk mengamankan tiga wilayah rawan KKB Papua Ini dilakukan lantaran kelompok separatis ini berulah di Kabupaten Duga dan Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Serta di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah Untuk itu, aparat memperkuat pertahanan pasukan di Yahukimo Dan melakukan patrol berskala tinggi di wilayah lainnya Kombes Vaisal menegaskan bahwa aparat keamanan yang diterjunkan terus melakukan langkah antisipasi Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa Adapun aksi KKB di tiga lokasi ini tidak memiliki kaitan walaupun terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan Satu-satunya kesamaan dari ketiga aksi ini adalah seluruhnya yang terjadi di wilayah Pegunungan Sebelumnya, aksi bersenjata di Kabupaten Duga terjadi pada 7 Februari 2023 lalu Saat itu, Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran terhadap pesawat milik Susi Air di lapangan terban distrik Paro Dan menyandrai Kapten Philip Mark Martin sampai saat ini Sedangkan di Intan Jaya, KKB Papua melakukan aksi penembakan di dalam distrik Sugapa pada 31 Januari 2023 Aksi ini menyebabkan satu orang warga mengalami luka tembak dan dievakuasi ke RSUD Nalbire Lalu pada 7 Maret 2023, pesawat kargo PT Smart Aviation dan pesawat PT Dabi Air di Bandara Bilorai Turut mengalami penembakan yang mengakibatkan kedua pesawat ini gagal mendarat Situasi keamanan di Yahukimo pun turut terganggu sejak 1 Maret 2023 Terjadi aksi penembakan yang menyebabkan Dandim 1715 Yahukimo, Letko Infanteri GV Tetol beserta dua anggotanya mengalami luka tembak Sedangkan seorang peratu berinisial LW harus gugur dalam tugas Satu minggu berselang, aksi penembakan kembali terjadi dan menewaskan dua orang Pada kasus ini, Kapolda Papua Airjen Matius D. Pakiri menduga bahwa pelaku penembakan adalah Yotambu Giangge Sosok ini merupakan pencatan anggota TNI yang bergabung dengan Egenus Kogoya Di area yang sama, KKB Papua juga melakukan penembakan terhadap pesawat penumpah milik PT Trigana Air Saat melakukan tinggal landas dari Bandara Nob Goliad Penembakan ini mengakibatkan lubang di bagian bawah badan pesawat Pada Mei 2023, Satuan Tugas Damai Kartens 2023 yang dipimpin oleh Komdes Faisal Berhasil mengamankan 13 pucuk senjata api dan 710 butir amunisi berbagai kaliber dari pihak KKB 13 pucuk senjata api ini masing-masing diperoleh dari Kabupaten Duga sebanyak 6 pucuk Kabupaten Jayapura sebanyak 4 pucuk Serta Kabupaten Puncak 2 pucuk dan Kabupaten Jayapura 1 pucuk Selain itu, pihaknya juga mengamankan 16 magisin 136 senjata tajam dan 76 unit telepon selular Takannya itu ada juga 23 unit handy talkie 4 unit radio SSB, 7 buah kamera dan teropong 4 unit komputer jinjing dan 4 lembar bendera bintang kejora Adapun 31 anggota KKB turut ditahan untuk menjalani proses hukum Sejak awal tahun 2022 lalu, kelompok kriminal bersenjata Papua Gencar menebar teror ketika aparat keamanan mulai menjalankan operasi damai kartens Melakukan pendekatan kesejahteraan Aksi ini dilakukan kepada 9 pekerja PT Palapat Timur Telematika di Tower 3, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Akibatnya 8 pekerja yang sedang bekerja memperbaiki tower di ketinggian 3.000 mdpl tewas di lokasi Sepanjang tahun 2022, Polda Papua mencatat 90 kasus kejahatan KKB Papua Puluhan kasus ini mengakibatkan 53 orang meninggal dunia, baik dari warga sipil, TNI maupun Polri Kasus kejahatan KKB Papua telah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya Seperti pada tahun 2021 lalu Tercatat sejumlah aksi kejahatan yang mengundang keresahan publik diantaranya 8 April 2021, KKB pimpinan Nowaker membakar 3 sekolah Yakni SD, SMP, dan SMA di wilayah kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Aksi terorin dilakukan sore hari setelah pada paginya menembak mati seorang guru SD KKB 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 KKB